Intro Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menggelontorkan 3 miliar rupiah hanya untuk menghabiskan waktu dengan wanita-wanita yang dipesadnya. Sekali kencan, Abdul Ghani sampai harus merogoh kocek sebesar 10 juta hingga 50 juta rupiah. Bahkan Abdul Ghani pernah meminta 3 perempuan sekaligus dalam satu hari dengan jam berbeda. Hal ini diungkap kontraktor sekaligus anggota DPRD Halmahera Selatan Elia Gabriina Bahwit dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan kreatifikasi yang menjerat ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada Kamis 18 Juli 2024. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Haryanta, Elia mengaku sebagai orang yang mencarikan wanita atau teman kencan untuk Abdul Ghani dan membayarnya secara tunai. Uang tersebut berasal dari Abdul Ghani yang ditransfer melalui rekening PCA, BRI, dan mandiri milik Elia. Setelah mendapatkan perempuan yang diinginkan Abdul Ghani, Elia mengantarnya ke hotel. Di hotel, Abdul Ghani sudah menunggu. Setelah ngobrol sebentar di lobi, Abdul Ghani kemudian masuk kamar bersama wanita pesanannya. Setelah Abdul Ghani selesai bersama wanita di dalam kamar, Elia diminta untuk memberikan uang kepada perempuan pesanan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!